Intro Satu persatu warga Kabupaten Kudus didatangi Relawan Demokrasi KPU di daerah Kar Free Day Minggu Pagi. Sedikitnya 50 kaum milenial dari 10 basis Relawan Demokrasi membawa poster dan stiker yang berisi ajakan datang ke TPS untuk menentukan hak pilihnya. Warga Kudus juga ditunjukkan contoh surat suara yang bakal dicopros dan wujud kotak suara untuk pemilu 2019 mendatang. Masyarakat menyambut baik sosialisasi tersebut karena tak semua warga mengetahui wujud surat suara dan kotak suara yang akan digunakan pada pemilu 17 April mendatang. Sosialisasi yang digelar Relawan KPU Kudus bertujuan untuk menekan angka golput. Dengan keberadaan Relawan Demokrasi jumlah golput di Kabupaten Kudus dapat ditekan. Relawan Demokrasi yang mayoritas merupakan anggota komunitas akan bincar lakukan sosialisasi terutama kepada kaum milenial. Keikutsertaan milenial menjadi penting untuk turut serta menjadi penentu perubahan bangsa melalui pemilu 17 April mendatang. Hendri Agustang melaporkan untuk NET.